selamat menikmati 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 nah ini suamiku lanjut jalan lagi kita istirahat cuma 1 jam ini kita udah sampe di kita ada nyewa homestay gitu mam cari yang ini aja yang murah gitu ya soalnya kan cuma kepakenya tuh ini kita nyampe jam setengah 4 subuh nanti kan jam 12 check out lagi jadi istilahnya cuma kayak buat numpang mandi sama tidur sebentar ya jadi kita nyari yang murah aja yang penting bersih gitu nyaman gitu ini sih bagus banget sih mam untuk harga segitu ini harganya cuma 165 ribu mam per malam terus dapet kamarnya maksudnya ya bersih gitu nyaman ya aku sih seneng ya kalaupun kesini lagi kayaknya aku bakal milih yang ini lagi gitu ya itu di depan deket alun-alun broker tuh mam itu depan buntos itu ya ini di halona homestay halona namanya itu tadi tuh kita tuh lagi mikir mam mau ke alun-alun ya beli sarapan kan kata 5 menit aja sih ke jalan cuma aku gak bawa stroller kan ya mam ya jadi aku geno hanan tuh lumayan berat ya 5 menit kata aku agak berat ya hanan gitu terus kata deku itu aja di buntos yang tadi persis diseberang penginapannya mam ya jadi kita kesitu aja ini tuh gede banget mam ada bakerynya ada toko rotinya itu mam terus ada apa buntos chicken ya ada fried chickennya terus juga ada ini apa playground ternyata jadi hanan seneng banget dia main-main disini mam itu dia heboh banget sebenernya mam ini tuh baru banget buka ya jadi kita pas mesen tuh jadi apa pas kita mesen tuh nungguin ayamnya bener-bener dibikin dulu jadi kita tuh nunggu tuh hampir apa ya agak lama ya mam ya tapi untungnya tempatnya kan bagus gitu ya maksudnya nyaman ada tempat bermainnya gini hanan ya seneng gitu gak rewel cuma pas udah mulai terakhir sih dia rewel mungkin karena udah lapar ya mam ya jadi aku beliin roti dulu itu disitu jadi dia makan roti dulu terus sama kentangnya kentangnya kan udah-udah dateng gitu yaudah aku suapin kentangnya aja dulu gitu nah ini dia main-main kayak begini terus dia seneng kan ada tantenya lengkap gitu biasanya kan tantenya yang bisa cuma satu gitu yang satu ada yang satu gak ada gitu ini lengkap semuanya dia seneng terus dia ngeliatin ini di belakang yang apa pembuatan rotinya itu bener-bener cuma pake apa dibatisin kaca aja gitu kaca transparan gitu jadi dia seneng ngeliatin gitu mam aku sih seneng memang ngeliat konsepnya kayak begini ya lucu gitu konsep tokonya kayak begini gitu loh gede banget dan ternyata ya apa dan ternyata pake tuh gede gitu loh dia seneng banget main-main dia apa hanan tuh emang paling seneng naik perosotan kayak begini sih man aku tuh ini tuh mau nanti siap aku mau ke rumah saudaraku ya ke rumah omku gitu gak jauh dari sini sih sekitar 20-30 menit sih kalo dari US ya kan US ya mam ini hanan main-main kayak begini papahnya masih tidur di kamar ya kasian sih udah biarin sebangunnya dia aja gitu soalnya kan berangkatnya malem jadi gak ada yang bisa gantian nyetir gitu ya mam aku kan gak bisa kalo malem gitu ya nah ini hanan tuh happy banget ya mam dia udah happy karena ada tantenya lengkap gitu ya ada temennya gitu terus juga dia happy karena ada mainan kayak gini jadi suasana baru gitu ya mam ya nah ini hanan tadi muterin ke toko rotinya mam dia ngambil donat itu yaudah aku ambilin aja dia lapar udah lapar banget ini mam nungguin itu apa pesenan makanannya belum jadi juga gitu ya jadi dia udah kelaperan banget ini kayaknya ya kasian gitu semalaman di jalan juga hanan tidur sih mam apa sih gak inilah gak rewel gitu alhamdulillah gitu ya menyenangkan lah kalau jalan sama hanan gitu alhamdulillah gitu ya walaupun perjalanannya jauh gitu ya dari bekasi ke purwakerto itu sekitar 8 jaman gitu ya pokoknya berangkat setengah 8 gitu abis isa sampai ke penginapan setengah 4 subuh gitu ya mam itu satu jamnya kita berhenti karena istirahat itu ya abis itu lanjut jalan terus gitu ya nah ini hanan jadinya selama di perjalanan ya tidur mam gitu ya di mobilnya aku bikin nyaman lah buat dia tidur gitu biar dia bisa rebaan gitu ya akunya sih ngalah lah gitu ya duduknya cuma sedikit atau akunya gak nyaman gak apa-apa yang penting hanannya enak gitu ya mamnya kan kadang kalau perjalanan gitu tuh kita kasihannya tuh sama anak ya tapi kalau masih kecil kayak gini dia belum bisa ngomong gitu dia sakit apa apa yang dirasa gitu ya makanya daripada hanan yang kenapa-napa udahlah mending akunya aja ngalah gitu ini tuh aku mau ke rumah om tante aku ya mam ya ini sekitar jam 11 gitu ya ini tuh di gang ini tuh lewat gang-gang gitu mam aku baru pertama kali juga sih kesini jadi perjalanan kayak begini tuh aku baru pertama kali mam ya cuma bermodalkan pake wes aja gitu ya pake peta gitu alhamdulillah ya sampai gitu dengan selamat gitu nah ini lewat tadi lewat gang ada banyak sekolahan gitu ya jadi rame rame gitu ada apa TKIT gitu mam jadi disini tuh hari Sabtu tuh masuk ya ternyata nah ini di daerah Purwokerto ya dan rumah saudaraku ini rumah om tante aku di Purwalingga ya perjalanan perjalanannya itu setengah jam ya dan hanan di jalan ini gak lama dari sini tidur mam karena memang jam tidur siang dia kan jam segitu ya jam setengah sebelasan gitu nah ini jalanannya enak sih sawah gini kanan kiri terus juga cuacanya enak ya gak panas kayak di Bekasi alhamdulillah gitu kataku enak banget gitu ya mam ya alhamdulillahnya sih hanan bisa kerja sama gitu ya mam yang gak rewel dia pun happy gitu ya di jalannya gitu jadi kan orang tua gak gak pusing gitu ya mam ya nah ini udah sampai di rumah om tante aku gitu dan ini sudah maghrib ya tadi ada om tante aku gak kerekam gitu ya ya gak enak aja aku ya lagi ngumpul aku rekam-rekam gitu ini abis pada sholat maghrib ya ini mau makan kita tapi kita di di apa namanya di depan dulu gitu enak disini mam dingin di depan sini tuh tadi tuh pintunya bukaan gitu cuma aku tutup karena maghrib ya nah ini kita udah jalan pulang lagi mam ini aku berangkat jam setengah delapan malam lagi kabutnya tebel banget ya mam ya oke deh mam sekian dulu video kali ini mam ya aku ajak virtual jalan-jalan ya mam ya semoga suka makasih yang udah nonton yang sudah komen ya mam ya ditunggu di video selanjutnya mam ya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati